Cara menghilangkan password pada Windows 10 Pertama di klik kiri bawah, start Kemudian dipilih setting atau pengaturan Kemudian dipilih setting Kemudian dipilih account atau akun Setelah itu dipilih opsi masuk Atau sign in option Klik disini Kemudian dipilih password Dipilih password atau sandi Kalau sandinya belum dibuat Ini akan ada tulisannya Apa, add Nah ini passwordnya sudah ada Tapi kalau belum ada Kalau sudah ada passwordnya Tulisannya akan change atau ganti Nah ini di klik change Kemudian password yang sudah ada tadi Diketikkan Kemudian pada new password ini dihilangkan Jadi tidak usah diisi new passwordnya Ini dihilangkan Langsung di klik next Nah saat ini passwordnya sudah hilang Tidak ada passwordnya lagi Demikian tutorial ini semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.